Kitab Bilangan Buku Bilangan menceritakan tentang sejarah bangsa Israel selama hampir 40 tahun sejak mereka meninggalkan Gunung Sinai sampai tiba di perbatasan timur Kanaan yaitu negeri yang dijanjikan Allah untuk diberikan kepada mereka. Nama Bilangan diambil dari peristiwa yang paling penting dalam buku ini yaitu Sensus Bangsa Israel. Sensus pertama diadakan oleh Musa di Gunung Sinai sebelum bangsa itu berangkat dan yang kedua ketika mereka berada di wilayah bangsa Moab di sebelah timur Sungai Yordan kira-kira satu angkatan kemudian. Dalam waktu antara Sensus yang pertama dan Sensus yang kedua bangsa Israel pergi ke Kadesh Barnea di perbatasan selatan Kanaan. dari situ mereka mencoba memasuki negeri Kanaan tetapi tidak berhasil. Sesudah bertahun-tahun lamanya tinggal di daerah sekitar Kadesh Barnea itu mereka pergi ke wilayah di sebelah timur Sungai Yordan. sebagian dari bangsa itu menetap di sana sedangkan yang lain bersiap-siap menyeberangi sungai itu untuk masuk ke negeri Kanaan. Buku Bilangan adalah kisah tentang suatu bangsa yang seringkali berkecil hati dan takut menghadapi kesukaran-kesukaran. Mereka melanggar perintah Allah dan tak mau menurut kepada Musa yang ditunjuk Tuhan untuk memimpin mereka. Buku ini juga merupakan kisah tentang bagaimana Tuhan dengan setia dan tekun memelihara bangsanya walaupun mereka itu lemah dan tidak taat. Juga mengisahkan tentang Musa yang kadang-kadang kurang sabar tetapi tetap melayani Tuhan dan bangsa Israel dengan tabah. selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati.